Intro Gol Agong, sebagai duta baca Indonesia, melakukan safari literasi di sejumlah sekolah yang ada di kota Tegal. Intro Kedatangannya memenuhi undangan dari Ketua Forum TBM dan Ketua Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Indonesia, FPSMI Jawa Tengah, Dr. Yuskon, dengan didampingi penggiat literasi Atmo Tan Sidiq. Safari Literasi mengunjungi SDIT Usama Kota Tegal, SMP Negeri 7, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 2 Kota Tegal. Pada safari tersebut Gol Agong memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk berkarya dalam tulisan, mengajak gemar membaca, sekaligus memberikan pembelajaran, membuat karya tulisan maupun puisi. Di sela-sela safari literasi Gol Agong menuturkan, semua keilmuan dimulai dari kata-kata yang disusun, karena itulah pentingnya membaca. Sebab menurut Gol Agong, kesuksesan seseorang dimulai dari kegemarannya membaca. Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Itu, jadi kalau kamu tidak membaca, mau pakai handphone, mau pakai kamera, semua dimulai ketika kata-kata disusun. Semua jenis film, mau jadi dokter, mau jadi senior, mau melambang pasangan hidup, mau nebak channel, semua dimulai ketika kata-kata disusun. Bener gak? Saya kan duta baca indonesia, jadi saya wajib melayani lah, memberitahu, mengabarkan bahwa membaca dan menulis itu adalah hal yang sangat berguna, bernilai ekonomi tinggi, juga bisa menambah wawasan, bisa menambah pertemanan. Nah, hal itu harus saya lakukan ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung. Nah, sekarang bekerjasama dengan forum Taman Bacaan Masyarakat dan forum Bukar Pena di Kota Tegang. Penekanan apa Pak yang disampaikan untuk anak-anak atau peserta di dunia? Ya, di literasi digital ini, terutama internet ya, media sosial, sering disalahgunakan oleh anak-anak kita. Jadi mereka memang harus diarahkan bahwa teknologi itu diciptakan oleh orang-orang pintar yang membaca buku, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, apalagi website gitu ya. Pokoknya, sekarang apalagi dengan metafor segini. Jadi, itu sebetulnya bernilai ekonomi tinggi. Itu sudah dicontohkan oleh Atta Halilintar, oleh Deniko Buser, dan sebagainya. Nah, maka kita jangan konsumen saja. Nah, sekolah-sekolah ini punya kesempatan untuk memfasilitasi kesempatan itu. Misalnya podcast, anak-anak dilatih untuk jadi jurnalist-jurnalist. Nah, sudah tidak relevan lagi sekarang majalah dinding, karena anak-anak mengakses internet, maka pustakawan, kepala sekolah, dan kesiswaan sudah harus beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan literasi digital. Jadi, perpustakaan ini harus ada wifi, katanya ada ya, harus ada podcast. Jadi, ciptakan jurnalist-jurnalist sekolah. Dulu saya waktu sekolah jadi wartawan majalah dinding, misalnya. Nah, sekarang wartawan podcast, video jurnalist, datang dengan handphone, disebar misalnya bahasa Indonesia, misalnya gurunya. Coba kamu punya YouTube sekolah ini, misalnya. Kamu harus ngisi ada liputan, ada perikiran menarik di alun-alun kota Tegal, misalnya. Datang ke sana dikirim OSIS-nya, atau redaksi dari YouTube tadi. Nah, sekali lagi, literasi digital sebetulnya sangat relevan dengan generasi Z, generasi Alpha. Terutama perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah bertransformasi. Jadi, perpusna sendiri, lewat saya sebagai kita baca, itu menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa sekarang kita masuk ke era digital. Dimana-mana sekarang era digital. Tidak bisa kita tolak anak-anak sekarang membaca bukunya Elaberi atau e-book. Nah, tinggal sekarang kita hanya generasi guru-gurunya atau orang tuanya yang harus di-upgrade itu kita. Orang tuanya, anak-anaknya secara alamiah itu sudah menguasai digital. Hanya tinggal bagaimana pembelajaran ini, merdeka belajar ini ya. Bagaimana merdeka belajar ini diintegrasikan dengan literasi digital. Ada 6 literasi dasar tadi yang harus dikuasai oleh guru-gurunya. Kenapa ada literasi keuangan? Kenapa ada literasi baca tulis? Kenapa ada literasi numerasi? Kenapa ada literasi sain? Kenapa ada literasi budaya dan keluargaan? Kenapa ada literasi satu lagi apa ya? Finansial sudah ya? Literasi baca tulis tadi. Jadi ada 6 literasi dasar. Itu yang harus dikuasai oleh guru-guru terutama. Itu. Sehingga murid-murid mempraktikannya. Pak, ini terakhir berkaitan dengan bulan bahasa apa yang disambangkan kepada masyarakat dan pekait lepas. Nah, dalam bulan bahasa ini kalau politik bahasa bahwa bulan bahasa itu tidak bisa lepas dari 28 Oktober kan? Kami putra putri Indonesia. Gitu ya? Nah, jadi bulan bahasa ini ada 3 gatra bangun bahasa. Satu, kuasa... Sorry. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Ini, 3 hal ini. Jadi, boleh puasai bahasa asing, tapi utamakan bahasa Indonesia. Dan, lestarikan bahasa daerah. Itu, bulan bahasa. Tri bangun, tri gatra bangun bahasa. Hari literasi, memang saya tiap tahun mengundang guru, saat September kemarin saya mengundang dalam rangka penulisan. Hari ini, penulisannya jadi. Jadi, saya tunjukkan pada anggota peningkatan bahasa di Bota Tegang sudah bagus. Sekarang, kami tanggung jawabnya tempat-tempat yang dulu dikunjungi oleh guru wali, kita kunjungi. Termasuk, karena juta berbaca, saya, tiap sekolah kan sudah punya juta bahasa. Jadi, untuk peningkatan penpustakaan di sekolahnya. Harapan saya atas kembungan Pak Kola Kung yang pasti memberikan motivasi kepada kami semua, tidak hanya kepada sekolah, untuk bisa meningkatkan berbagai macam literasi. Dengan pengalaman yang beliau ceritakan tadi di hidupan anak-anak itu, mudah-mudahan anak-anak sudah terinspirasi bahwa literasi itu literasi kan ada berbagai macam. Di antaranya memang membaca itu menjadi satu hal yang sangat penting. Yang mudah-mudahan menjadi semangat untuk bisa menerapkan literasi membacanya. Dan juga dengan pengalaman saya ini mudah-mudahan juga bisa meningkatkan perusahaan kita yang mungkin membutuhkan membutuhkan apa ya membutuhkan apa namanya masukkan-masukan sehingga bisa membuat perusahaan yang berjual ini bisa menjadi lebih baik. Dan juga tapi ada literasi digital ya jadi perusahaan digital itu juga ini kita akan mengarah ke sana. karena memang saya utamanya untuk memasuk di sini kan perusahaannya waktu itu memang belum berjalan karena memang benar-benar dari nol kita membuat perusahaan bisa layak bisa manikmati di berbagai tempat yang kita berikan baca-baca itu lalu kita meningkat ke sistem peminjaman dengan membuat parkour dan sopinya dan ini sudah betul akan menambah ke arah kita Safari literasi ditandai dengan penanda tanganan pengembangan perpustakaan sekolah dan literasi baca-baca-baca baca-baca 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 Terima kasih.